Hai hari ini Kamis ya hari Kamis tanggal 21 Desember tadi pagi adik Nanda ujian kemarin pulang dan waktunya agak mepet akhirnya saya antar ke UNY untuk ujian kemudian carapan pagi di kantin unyu habis itu karena disuruh nyebut lagi jam 4 sore sementara tadi masih jam tengah 8 ya sudah saya buat jalan-jalan ke pantai pengennya ke gubuk dowo mau mancing cem ternyata sekarang gubuk dowo situasinya kok agak aneh ya sepi dan saya coba menurut-urut jalan itu ya jalan yang sepanjang jalan pantai itu dari Pantai Depok sampai kedekat Parampitis itu ternyata sekarang dibuka banyak sekali pantai yang berhampuran di sekitar-sekitar ini di speed sepanjang jalan itu pada Pantai Pelangi ada pantai macam-macam banyak sekali Pantai Pelangi Pantai Semara apa Pantai Wah gak tahulah pokoknya banyak nanti kita lihat di kamera video ya video yang di mobil kita bisa cek lagi pantainya apa saja yang jelas sekarang pantainya di Pelopau di pelangi biar banyak warung-warung banyak situasinya dan banyak dan redup iup karena banyak pohon cemaranya nah ini memang salah satu daya tariknya Dampuan Semara ini sejuk jadi adem air dan ya menyenangkan itulah kegiatan belum pensiun ya beberapa hari lagi gak akan pensiun tapi inilah sesuatu yang kalau kita syukuri bisa kepuasan jalan-jalan pensiunan meskipun gajinya kecil tapi kita lah kita syukuri Oke kita ada di Pantai gak tahu namanya Pantai yang seperti inilah penampakannya Pantai yang ada dan disitu ada orang belajar mobil kali tuh ada yang belajar mobil dan kemudian juga Oh iya betul mbak-mbak dan di kejauhan sana ada kapal besar tuh kayaknya kapal tanker itu lihat Oh iya kapal tanker ya kayaknya ya wujudnya jauh disana itu jauh banget itu jalan itu kapalnya tuh ada yang bapak belajar mobil belajar mobil di Pantai tuh kurang temanggung tubuh platnya AAP Hai ini ada batas apa yang ditulisannya batas konversi konservasi penyewa sebanyak banyak di sini ya nih pantainya cukup nyaman juga ya keluarga yang pada main sini dari Semarang mobil itu penampak hal itu ada anak kecil yang main apa itu ya main mobil-mobilan ibunya belajar setir di Pantai dan itu di kejauhan ada kapal tanker yang lewat Oh ada yang mancing juga itu ternyata Wah nanti nanti kalau suasananya memungkinkan saya juga mau mancing sudah bawa alat pancing tuh jenisnya pancing pasiran ya wuuh hombaknya memang sulit mancing di daerah pantai itu nah kejauhan sana ada juga nah itu yang tadi saya sebutkan ya ada kapal tanker yang baru berjalan itu berjalan menyusuri pantai coba saat makin dekat ada kayak apa sih nggak terlihat ya ini sudah mentok ya kurang kurang bisa menjangkau kalau kita lihat itu ada dua orang yang masuk ke area pantai dengan membawa alat pancing ternyata memang ini daerah mancing juga nanti kalau udah agak iupan saya mau ikut-ikutan mancing saya juga bawa alat pancing dan ya tuh banyak yang mancingnya disana sudah ada yang mancing dari pagi tadi dan itu nggak tahu lah saya membawa alat pancing dengan panjang sekitar 5 meter ya sudahnya 5 meter dan umpannya itu saya menggunakan umpan naik dulu itu umpan hidup ya apa umpan hidup itu umpan yang ya udang lah ini saya tidak tadi tidak cari udang tapi nanti kalau memungkinkan pengen mancing ya saya ke apa ke pantai depok kita beli udang kita mancing disana tapi ini panasnya minta ampun saya belum siap untuk dengan situasi terik yang macam ini nanti kalau enggak saya sudah siap itu umpannya dalam bentuk lur dan lurnya yang besar itu untuk untuk ya target ikan besar sih model castingnya model casting untuk target-target ikan besar tapi nggak apa-apa kita coba dulu nanti kalau memang mengasihkan saya akan ya akan dijadikan kita akan coba ke pantai-pantai mana ke pantai-pantai yang memungkinkan untuk bisa main pancing katakan wah ya semuanya se namanya pensiunan kita bisa bebas leluasa cari spot-spot yang menyenangkan lah mengisi kondisi mengisi wah itu pan namanya juga apa pasiran ya tuh lihat pancingnya panjang-panjang rilnya gede cuman ini saya panas terik kayak gini belum serat belum berani untuk memancing dan disini beberapa keluarga udah asik itu ada anak kecil main mobil-mobilan tuh mana tadi ya nah itu ada anak kecil main apa itu ternyata asik juga ada yang pacaran juga itu dan nah itu situasi-situasi yang menyenangkan itu juga kalau kita lihat ada ada bangku itu biasanya pemancing itu biasanya itu ada nongkrong ada juga potongan kayu nah itu potongan pohon yang terdapat di pantai itu ada juga kayu besar itu kalau pemancing camping disini bisa untuk bahan bakar api unggun itu dan di sana ujung sana itu adalah parang kritis ya di daerah sana itu adalah pantai parang kritis kita coba bisa sampai dunia uh itu gunung itu di sana ada obelik ada heha ada macem-macem ya kukit pralayang dan ya kita kemarin juga ke mana itu rumah makan yang asik itu hehehe lupa namanya ini suasana di siang hari ini sekitar pukul 10 hari Kamis tanggal 21 Desember 2020 ah ini hari adalah ulang tahun pernikahan saya hehehe ulang tahun ke-27 aduh Mami selamat ulang tahun ternyata kita sudah 27 tahun menikah hehehe dan terasa cepet ya kayaknya baru kemarin dah kita perayaan pernikahan ah mustinya Mami ikut kesini ternyata di malam harus ke dokter Mia hehehe malam-malam ke dokter Mia waduh untung dokternya baik karena saya pernah mengatakan saya itu pasiennya dokter waktu masih SD dulu dokter Mia sampai hafal itu yang nyebut IUD waduh hebat dokter legendaris ya di kota Magelang dokter Mia itu adalah dokter yang sudah usia sudah 80 lebih tapi masih cekatan masih praktek masih cermat masih teliti itulah makanya kayak saya kena sugesti buri nah istri saya itu hehehe tak bawa ke dokter Mia kemudian ditanya-tanya hanya ditensi dan sebagainya kemudian diberi obat obatnya belum diminum pulang langsung tidur kayak emang sugestinya besar sekali itu tersugesti dengan kehebatan kehandalan dokter Mia dalam ee.. apa dalam menangani pasien itu amat sangat terbukti bener jadi pulang saya ngantar ke sana itu jam 10 lebih 10 malam lho 10 malam pasiennya sudah hampir habis sudah tertulis close terus saya langsung minta di.. apa minta dilayani karena kondisi burina yang memprihatinkan ternyata dilayani dan dokter Mia itu langsung menyambut ah Pak Yudi satu kejutan sekali karena saya baru beberapa bulan lalu itu saat.. saat.. burina sakit juga saya sebutkan dokter Mia itu saya ceritakan apakah bener dulu praktek di.. apa.. deketan kolin puskesma-sema gelang sulatan dan sebagainya bener mulai praktek apakah tahun 70an betul berarti saya pasien dokter waktu masih kanak-kanak sampai sekarang saya pensiun sampai menjelang pensiun waktu itu dokter Mia langsung.. oh iya.. langsung hafal itu bener-bener hebat dokter legendaris di kota Magelang itu bener-bener dan ini ada lagi mahasiswi-mahasiswi dari entah dari mana yang baru hadir ke tempat ini yang baru datang itu banyak sekali ngomongan kapalnya udah jauh sekali tuh jauh disana tuh kapalnya terima kasih terima kasih terima kasih lihat itu pemancingnya lihat pancingnya panjang banget tuh lihat dia pakai pralon tuh pralonnya itu ditansepkan tuh ya pralonnya akan ditansepkan ke pasir kemudian dikantung tuh pancingnya itu paling tidak 5 meter itu kalau nggak 5 meter yang nggak nyampe tuh lihat tuh cara pancing cara mancing apa itu mancing pasiran semacam itu kita lihat ya lihat ya yang sebelah kanan juga sama memang mancing itu adalah keasikan tersendiri kita kalau beli ikan itu sekilong ya tongkol itu sekitar 40 ribu sementara kalau kita mancing belum tentu dapat itu beli umpannya lebih dari 80 ribu belum transportnya belum apa jadi kalau orang mancing itu yang dicari bukan hasilnya tapi segi-segi lain kesenangan hobi dan sebagainya itulah pemancing dan di sebagian tempat pemancing itu orang yang nggak bisa diajak maju kenapa karena kalau dia diajak maju nyemplung nyemplung kolam nyemplung laut atau nyemplung kali ya itulah kalau pemancing itu ya hehehe sampai batas pinggir itu ya sudah diem nah itu namanya pemancing di sana itu ada kelompok mahasiswa yang lagi lagi beracara itu kayak Mbak Arin adik waktu Mbak Arin masih kuliah dulu tuh kalau mau mahasiswi mahasiswi lagi entahlah itu kegiatan apa tadi mau ngambil si tempat sini ada saya terus ngalah pergi dia hehehe ini dia kondisinya ya ada yang pacaran ada yang itu tuh lihat tuh alat pancingnya yang sebelah sini juga ada nih oh oh itu cuma kelihatan pancingnya itu oh bukan ini kelihatan pancingnya doang tuh panasnya kayak gini hehehe saya nggak tahan usia sudah lewat kalau untuk panas-panasan macam itu sampai jumpa sampai jumpa